GALATIA PASAL 4 Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguhpun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah disenduhkan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Serungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku. Sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu? Dan sekarang dimanakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Badapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum daurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum daurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, Dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, Diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu, Oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, Yang satu berasal dari Gunung Sinai, Dan melahirkan anak-anak perhamaan, Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, Dan ia sama dengan Jerusalem yang sekarang, Karena ia hidup dalam perhamaan dengan anak-anaknya. Tetapi Jerusalem sergawi adalah perempuan yang merdeka, Dan ialah ibu kita karena ada tertulis, Bersuka citalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, Bergembira dan bersorak-sorailah, Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu sedara-sedara kamu sama seperti Isaac adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, Dia yang diperanakan menurut daging, Menganiaya yang diperanakan menurut roh, Demikian juga sekarang ini. Tetapi, Apa kata Nas Kitab Suci? Husirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, Saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, Melainkan anak-anak perempuan merdeka. Terima kasih telah menonton!